Intro Selamat sehat dan jumpa kembali anak-anak yang ibu banggakan Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita PKLH Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu Untuk memudahkan kegiatan kita dan diberi kelancaran serta kemudahan Berdoa dimulai Terima kasih Nah anak-anak Ingat ya selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 5M Waksanakan ya anak ya agar kalian tetap sehat dan terindar dari penyakit Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Tujuan pembelajarannya adalah Dengan membaca teks peserta didik dapat menjelaskan pengertian ciri dan manfaat tanah Pos solik merah kuning dengan tepat Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup Tanah sangat penting karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi banyak orang Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan memiliki ketinggian tanah dengan wilayah yang umumnya berbukit Sebagian besar jenis tanah di Balikpapan adalah Pots solik merah kuning Palu fial dan tanah pasir yang mudah tererosi Bagian A Tanah Pots solik merah kuning Pengertiannya adalah tanah Pots solik merah kuning atau sering disingkat PMK Adalah tanah yang berbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah Warna kuning dan merah ini disebabkan oleh tumpukan besi dan aluminium Tanah Pots solik merah kuning cocok untuk tanaman rosella, karet, jambu mente, dan kelapa Kedua, ciri-cirinya tanah Pots solik merah kuning adalah Satu, mempunyai sifat yang mudah basah Kedua, dapat dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan Tiga, memiliki tekstur tanah berlempung dan berpasir Empat, mudah mengalami kekeringan Lima, memiliki daya simpan unsur hara yang sangat rendah Nah sekarang kita lanjutkan dengan bagian ketiga manfaat tanah Pots solik merah kuning Tanah Pots solik merah kuning merupakan tanah yang tidak subur Tanah ini harus diberi pupuk organik supaya menjadi subur Manfaat tanah Pots solik merah kuning antara lain A, sebagian lahan perkebunan Ini anak-anak gambarnya ya Perkebunan kelihatannya perkebunan kelapa sawit Yang kedua, bahan pembuat gerabah yaitu kendi Kalau di Jawa itu ada kendi air minum untuk masak dan lain-lainnya Yang ketiga, sebagai bahan baku bangunan Untuk buat rumah batu batak merah itu ya anak-anak Kemudian yang keempat, habitat hewan tanah Seperti semut, cacing, dan tikus Nah, sepak ngumpul di situ mereka ya Nah anak-anak, sampai di sini Pembelajaran kita hari ini yang singkat Semoga bermanfaat buat kalian Terima kasih